Sambil ngabuh burit, kita bikin cemilan buat isi toples lebaran yuk Bahannya simple, bikinnya praktis, yuk langsung kita bikin Pertama, aku siapin dulu kira-kira 5 buah cikur atau kencur Lalu kita kupas kulitnya ya Kalau udah kayak gini, langsung kita iris tipis-tipis ya Kencurnya boleh sesuai selera ya, kalau aku suka banget cikur Nah, kalau udah aku mau potong-potong bawang putih Aku pake banyak ya guys, biar wanginya itu harum banget Nah, kalau udah iris-iris, aku siapin daun jeruk Nah, kalau udah tinggal kita pisahkan dari batangnya ya Nah guys, kalau di daerah kalian, kuah yang aku bikin ini namanya apa? Komen di bawah ya, kalau udah aku siapin cabai keriting merah Aku iris tipis-tipis kayak gini ya guys Nah, kalau udah aku mau goreng dulu bawang putihnya Biar gak bau langu, aku juga mau goreng cikur yang tadi Nah, kita goreng sampai warnanya kayak gini ya guys Kalau udah tinggal kita angkat aja Nah, lanjut aku mau goreng juga daun jeruknya Biar jadi crispy ya guys Nah, kalau udah tinggal kita angkat aja Terakhir aku mau goreng sebentar cabainya Nah, kalau udah tinggal kita angkat aja Lalu aku mau masukkan ke dalam cobek Masukkan semua bahan yang udah digoreng tadi Dan kita ulek halus ya guys Kalau yang males ngulek, bisa pakai chopper atau blender ya Kalau udah aku siapkan tepung terigu kira-kira 250 gram Lalu aku tambahkan 1 butir telur Dan aku tambahkan juga kira-kira 50 gram margarin Nah, kalau udah tinggal tambahkan penyedap rasa merica Lalu aku tambahkan bumbu yang udah diulek tadi guys Nah, kita aduk-aduk aja sampai semuanya kalis Kalau dirasa masih kering, aku tambahkan air Nah, kalau udah kayak gini lanjut tinggal kita cetak ya guys Aku cetaknya pakai garpu kayak gini Aku pakai bagian belakang garpu Lalu tempekan adonan Dan kita gulung-gulung seperti ini Nah, praktis banget kan Dan simple banget Kalau udah kayak gini Lanjut kita goreng yuk Aku gorengnya di minyak yang sedang aja ya guys Jangan terlalu panas Nah, kalau udah tinggal kita aduk-aduk aja Kita oseng-oseng Biar gam matang sebagian Atau biar matangnya merata ya guys Nah, kalau warnanya udah coklat kayak gini Tandanya udah matang Lanjut aja tinggal kita angkat ya Oh ya guys Ini minyak yang berbusa Karena ada adonan telur Nah, kalau udah jangan kita tiriskan Lanjut aku siapkan toples bening Dan kita masukkan kue garpu-nya Asik nih satu persatu Toples lebarannya udah mulai terisi guys Udah gak sekalau banyak nih Ubangun, lakuin sesuatu yang lain Follow juga resep inspirasi DBM Untuk memetahui resep yang lainnya ya Selamat mencoba resepnya